Oh gak usah itu campur! Udah! 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 Gak usah! Oh Arya mau ngelamat kecewa itu sih! Iiiiih! Ya... Kamu kurang gak liat ya gue? Huh? Kalo diliat-liat si Arya ganteng juga ya Mana dia baik banget lagi Kenapa gue baru sadar sekarang lah? Lo bisa turun gak? Berat banget soalnya Hah? Lo bisa jalan begitu Kalo gak tau gak tau Takut gue! Iiiih! Gue kaget tau! Awas gue! Kayak ngaref banget ya di gendong Arya mana mau sama lo Ngeca dong! Punya kaca gak? Bacot! Diem lo! Udah udah gak usah didengerin Pegang tangan gue Lex! Biar gue yang tarik Rasa lo cocok sama dia Lanjutin aja men! Mungkin dia bakal salah paham sama gue Tapi satu hal yang harus lo tau Kalo gue emang baik ke semua orang Gue nolongin dia Bukan berarti gue suka sama dia Jadi lo harus hati-hati sama gue Kalo gak bisa jagain Kia Jangan salahin gue kalo gue ambil Kia dari lo Lo tenang aja Gue bakal tepatin nyaji gue sama lo Buat coba move on dari Kia Tapi kayaknya gak bakal segampang itu brother Atau gini aja Mending lo aja deh yang cariin gue cewek Gue bakal coba kencan sama cewek yang lo pilih Lo tau kan tipe cewek yang gue suka Ya sebelas dua belas lo sama cewek Tenang brother Lo mau yang spek janda Spek gitar spanyol Spek darah alias dada rata Spek bencong Ada semuanya Tinggal pilih Mau yang mana? Atau yang ini aja Ini cakepnya bukan main bro Kayak nyepek gak sih? Masa sih? Gak terlalu kok Kenapa lo melangkatin gue? Marah ya? Lo mau punggul gue? Pikir panjang dulu ya? Kenalin Gue anaknya Pak Endrawan Bokap gue pengacara terkenal sekaligus dosen di kampus gue Jadi lo bakal kena masalah kalo lo macem-macem sama gue Ngerti? Tapi kayaknya lo menikmati banget ya di gendong sama Arya Gue peringatin sama lo ya Lo gak usah ngga telan sama dia Arya itu crush gue Enggak kok aku gak marah Justru aku mau bilang makasih Makasih ya binatang Berkat kau aku jadi denotis sama bang Arya Dasar jablah yang gak tau diri Arya itu punya gue Jauhin Arya Gak usah deket-deket Mulut lo tuh bau tai kambing kayak gek Tengi tau ngga Udah ayo pulang Bajumu basah ntar masuk angin Lex Ayo Lex Ayo Lex Jangan mau utara Lex Ayo serang terus cepet Hah katek Superman Lo kayaknya udah ngebet banget ya Mariat Yaudah ambil aja si Arya Tapi bapak lo buat gue ya Lumayan dapet suket daddy Lo gak tau kalo gue punya skill pelakor loh Bapak lo dosen kan di kampus Mampus Dah tau gue nanti malu gue datengin bapak lo Salah sendiri pamer bapak ke gue Gue rayu bapak lo Terus gue jadiin mati lo Nanti gue jahatin lo tiap hari Gue jadiin lo pembantu di rumah gue Terus gue usir deh lo dari rumah Hendrawan Ayo Menikahlah denganku Hendrawan Lo gak usah ngadang-ngadang ya Hendrawan Buang saja anakmu yang tidak berguna itu Hendrawan Hahaha Iya apaan sih lo ya Gue gampar juga lo ya Gak usah banyak ngomong Tuh keringin rambut lo Ntar masuk angin lagi Dasar cewek Kerjaannya cuma berantem mulu Udah sana pulang Udah maghrib juga bukannya bubar Gila lo El Seriusan ini limited edition Buat apa lo beli tiara kayak gini? Bagus sih Tapi kayaknya aja gitu Kenapa harus more nothing coba? Soalnya gue gak mau kalah sama mereka Pokoknya gengnya kiot sama cewek centil itu harus dibawah kita Yang lebih penting tiara ini tuh jauh lebih mahal dari yang mereka pake waktu itu Tiara ini tuh cuma ada satu di dunia Punya Elana seorang Jelas geng kita lebih kece lah Kalian tenang aja Aku juga udah pesenin buat kalian biar kita bisa samaan Wah kacau sih Mereka cakep-cakep parah Yang nyai bel aja ke banting Setuju setuju Tapi gue malah seafak sama bajunya tau Ih bagus banget belinya dimana ya mereka Pengen juga biar cakep kayak mereka What? Lo gak tau ya? Itu dari brand coach Nih gue liatin ya Gue juga demen banget sama tuh baju Tapi belum kesampean sampe sekarang Tapi lo tau gak sih itu murah kok Soalnya mereka itu suka beli baju-baju triv gitu Lo tau gak sih? Baju branded Tapi yang udah bekas Bekas pake biasanya sih banyak ya di toko oran Kalo gue jadi mereka sih gak bakal mau ya pake baju bekas kayak gitu Pokoknya gue paling gak bisa dia pake baju murah kayak gitu ARG soalnya Oh gitu ya Tapi meskipun murah di badan mereka tetep bagus kok Malah kelihatan kalo itu tuh bukan murahan Mungkin kayak auranya kali ya Jadi mau pake apapun tetep cantik Gila aja Kayak gitu dibilang cakep Cakepan kita kemana-mana kali Hehehe Ya deh si paling cakep Tapi soal itu saya ya Mereka tuh kayak kebanyakan dandan gak sih? Kalo kita mah cukup natural ya kan? Lagipula cuma ke kampus doang kayak berlebihan gak sih? Kayaknya mereka tuh sengaja deh kayak gitu Supaya cowok-cowok tuh terpesona sama mereka Biar mereka tuh dibilang cantik sama cowok-cowok Biasalah haus pujian Mending kita ini ya kan Bebs? Yes Yelah Yang jelas kami tuh natural dan tidak fake Dih pede banget Udah pergi aja yuk Mas mau sama mereka Yuk Dasar Udah contoh Selara fashionnya rendahan lagi Duda 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 Sikibai 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 Hai cuai-cuai jengwapku Apa kabar? Eh Wow Apa loh Wiat-Wiat? Hehehe Bentar bentar Ada yang aneh dari cuai-cuai jengwap ini Sepertinya bos jengwap kita ini memiliki sesuatu yang baru Tapi apa ya? Oh Hahaha Iya gua tau gua tau Alah, ayo Siap, biaranya bos yang ngelot barnits Mampus Pasti dia sekarang udah kena mental Karena ternyata gue bisa beli yang lebih mahal dari punya mereka waktu itu Iya lah, siapa dulu, Elana gitu loh Kok makin lama makin banyak ya Locker lo gimana, Kia? What? Coklat sebanyak itu dari mana, Coy? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya Kamu cek cendu-cendu Udah, cukup ya Gue udah muak banget dengerin kamu nanya, kamu nanya, kamu nanya Awas ya, kalau lo tambahin asa iya, gue gampar loh hat Asa iya, kamu bertanya-tanya Akhir-akhir ini kami seling dapet coklat Katanya orang-orang sih mereka itu ngefans sama kita Makanya mereka kasih kami coklat Padahal gue sama Kia udah bilang suruh bawa balik Tapi malah ditaruh di locker Dan makin hari makin banyak aja Harusnya gak apa-apa dong, Mon Kalian tuh harusnya bersyukur Jadi tiap hari kalian bisa makan coklat Padahal kalian gak pernah beli coklat Takutnya nanti kalau Juna sama Jokot tau Terus dipengaruhin sama geng jenglot itu loh Nanti malah jadinya fitna, Cik Iya juga ya Hai, sorry gue luanggu bentar Mon, lo lagi ujian kan? Pasti stress banget ya Coklat ini bisa balikin mood loh Nih, khusus buat lo Cewek ini siapa ya? Kayaknya gak pernah liat Manis banget Pokoknya jangan sampai Jol lihat cewek ini Ntar digebet loh Dia kan udah punya cewek Kalau ini mah bagian kuantar Lo kenapa senyum-senyum? Sakit jiwa loh Enggak Yah, hari ini kita ada latihan Latihan terus, latihan terus Kapan healingnya gue? Maaf ya, bukan juga gak mau Kan waktu itu gue udah bilang Gak usah bawain coklat kayak gini Nanti orang-orang bisa salah faham Wah, Naneu hampir udah dateng, Coy Yaudah, gue pergi dulu ya Bye Ayo kita coba, tolong tutupin nomor barang Mas bertopi hitam manis Berkumis tipis Walaupun keteknya bau amis Tapi kulu abis Gak usah sedih Gimana kalau coklatnya biar kami aja yang bawain Nanti kami kasihin ke Mona Kalau dia udah selesai ujian Wah, yang bener Makasih ya Tapi bener ya Kasihin ke Mona ya Oke Tapi jangan terlalu berharap ya Soalnya Mona itu udah punya pawang Karena sejatinya semua yang berlebihan itu tidak baik Kecuali duit Oh, iya Gak apa-apa kok Makasih banyak ya Yaudah, gue ke atas dulu Bye Wah, Lex, lo baik banget deh Gue jadi salut banget sama lo Tapi Lex Mereka kan gak mau nerima coklatnya Terus gimana dong Dah Semuanya berapa, Bu? Bisa kan gue bantu jualin? Bisa-bisa semuanya, Ibu Beli Tapi ini banyak banget kalian dapat dari mana? Dari mamah mertua teman anak moyang Selingguan bapak saya, Bu Ini berapa ya, Bu? Ih, kok kamu jual sih, Lex? Ya terus maulah apa? Coklat kan gak bisa digadai Ini aneh moyangnya Wah, mantap Biar aja lah Kalau mereka mau ngasih coklat kalau kernyak ya Gue bakal siap sedia Mengutin tiap hari Coba deh lo pikir ya Hari ini aja kita dapat 400 ribu Gimana kalau satu minggu? Satu mingguan? Satu tahun? Kita bisa jalan-jalan gratis lah Relax Ini termasuk licik gak sih? Kan kita udah janji mau kasih coklatnya Kemona Bukan licik Tapi bijak Justru yang gue lakuin sekarang itu Untuk menyelamatkan hubungannya mereka Gimana kalau nanti akhirnya Kak Juna sama Joko salah faham Terus mereka berantem cuma gara-gara coklat ayo Jadi daripadamu Basir Ya kita jual aja Gue yakin ini tuh pasti ada campur tangannya si Jenglot Pink Dah ketebak dah Dari awal dia kan kayak usaha banget buat misain mereka Kalau Elonaut and the gang bisa licik Kita juga harus bisa licik dong Kita itu harus lebih gesit ketima mereka Tekor kan? Siapa suruh lawan Alexa? Mantan antar gonis kok dilawan? Iya juga ya Tungguin Lex Nah ini dia yang gue cari Bray Sudah siap ya? Mam Bagus Jadi saya gak perlu kasih soal yang gampang Baik dok Ya Allah aku pasahkan diriku sepenuhnya pada saat ini Kalau aku ya Allah Si Allah Lukas gimana sih kok malah ambil fotonya Mona Kianya mana? Kok malah yang keliatan cuma mereka? Gue tuh foto fotonya Kia bukan Mona Bego Fotonya Mona buat apa? Gak guna juga buat gue Dasar anak kiran Ayo silahkan dimulai Baik dok Mampus Kok soalnya beda ya? Sabutase nih namanya Seorang ibu datang membawa balitanya yang berusia 2,5 tahun Ditemukan pingsan sebelumnya Dikatakan bayi tersebut mengalami kejam-kejam Muntah darah dan mencret selama 2 hari Kenapa ketawa? Enggak dok Tugas saya disini yang pertama melakukan pengambilan darah Tes MRI Dan CT scan pemeriksaan fisik Ya silahkan Tunggu tunggu Kamu pegang jarum suntiknya kayak gitu Diajarinnya kayak gitu Sini kamu Kamu coba ambil darah saya Aduh 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 Sudah sudah Kembali ke tempat kamu Sekarang saya tanya Seorang balita ditemukan pingsan Sedangkan hasil MRI dan CT scan menunjukkan tidak ada masalah Gak ada trauma kepala Gak ada infeksi Tapi mengalami kejang-kejang dan muntah darah Apa diagnosismu? Aneurisma otak dok Lawak Gimana bisa aneurisma otak gak terdeteksi di MRI dan CT scan? Kenapa kamu gak jawab karena ketergantungan obat? Simple kan? Alasannya karena dia masih balita dok Terus mungkin pendarahan yang terjadi sangat kecil Jadi gak terdeteksi Mungkin Kalau iya iya Kalau enggak enggak Cuma wanita-wanita hebat yang bisa jadi dokter Karena biasanya wanita gak cocok dengan profesi ini Dan menurut saya kamu gak cocok jadi dokter Kenapa saya bilang begitu? Kamu pegang suntik aja gak bisa Yang basic aja kamu gak bisa Saya ini orangnya perfeksionis loh Jadi semua mahasiswi di bawah naungan saya Keluar dari sini sudah harus jadi orang hebat Saya tanya emangnya kamu dokter? Belum dok Terus gimana bisa kamu sembarangan mendiagnosis pasien? Gak liat data Sambil senyam-senyum Udah pro kamu Apa karena kamu pake jas putih Terus kamu ada di lab? Jadi kamu merasa sombong Ngira Wah aku udah jadi dokter Belajar lagi ya Saya mau lusa kamu sudah bisa ambil darah Jadi jangan harap malam ini kamu bisa tidurin ya Akhirnya lo keluar juga kia Sekarang tinggal kami bertiga ya belum? Oh iya Mumpung kita udah selesai tes Gimana kalau nanti sore kita ke taman? Katanya disana ada pasar malam loh Ada konser musik juga Nanti kita bisa naik biang lala Naik sepeda air Pokoknya nanti kita bakal ngajak cowok-cowok juga deh Biar seru Gue seneng banget deh Akhirnya kita bisa main dan bebas dari kandang singa ini Kayaknya gue gak ikut deh Kalian berlima aja ya sama cowok-cowok Soalnya gue agak gak enak badan gitu Gue duluan ya Nungguin apa? Pasti akalan banget sih Kan kami tadi juga udah nungguin loh Dia kenapa ya? Tadi ceria-ceria aja tuh Abis keluar dari sarang singa itu dia jadi murung Apa dia gagal ya? Si naik lampir itu kan perfeksionis banget Pasti dia ngomong yang enggak-enggak Sampai Kiap atas semangat Kalau dia gagal di tes ini Itu artinya dia bakal ngulang Lah iya juga ya Aduh aku jadi gak enak Dah ngomong kayak gitu ke Kiap Hayo lo hat Jahat banget mulut lo Sekarang Kiap jadi tambah sedih Aku juga gak tau kali Terus maksud lo gue harus gimana? Ya Akhirnya gue bisa ngebales lo hat Kamu nanya Kamu harus bagaimana kamu nanya? Kamu bertanya-tanya Kamu nanya Kamu terserah Mending kita selesain dulu aja ujian kita Baru nanti kita susul Kita hibur dia di asrama Kesian dia Kio 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 Dasar payah Latihan dari dulu sampai sekarang Cuma tes darah doang Gue gak bisa Ih Dasarnya nama hampir keterlaluan Bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu Saya itu orangnya perfeksionis loh Heh bu Di dunia ini tuh gak ada yang sempurna Lo pikir lo cenayang bisa liat masa depan Emangnya lo pikir begitu lo brogel dari perut Lo langsung bisa ambil darah pasien ha? Pantesan banyak keriput Hidup lo aja terlalu serius Apa? Iya Gue emang payah Tapi lo liat aja ya Gue bakal buktiin Kalau apa yang lo bilang itu salah Gue bakal jadi dokter muda paling kecil Sekota Sakura Gue bakal pastiin lo nelen ludah lo sendiri Lo liat aja ya Dasar nana Hah? Tapi kenyataannya yang dia bilang itu bener Dari dulu sampai sekarang Sifatnya gak pernah berubah Sampai tiang pun juga jadi korban Hah Ya hari ini gue udah mulai ngampus lagi Gue juga bakal masuk asrama bareng cowok-cowok Jadi kita bakal sering ketemu lagi kayak dulu Iya Gue tau lo sekarang lagi suntuk Lo boleh sendiri dulu kok Tapi jangan lama-lama ya Gue kangen banget soalnya Aduh Kalian ngapain disitu Kalian nguping gak? Maaf ya kak Kalo kami ngikutin kakak Kami gak bermaksud apa-apa kok Beneran Kakak jangan marah ya Udah cukup ya El Lo gak usah nyari gara-gara lagi Gue udah capek banget denger kabar Kalo kalian tuh berantem Berantem Dia sekarang tenang gue Jadi gue harap lo juga bisa akram sama dia Awas aja ya Kalo gue denger kalian berantem lagi Gue gak bakal mau ketemu sama lo Ih kok kakak mentah kaku sih Aku tuh gak bermaksud jahat kak Aku cuma mau bilang Kalo Kia itu deket banget sama senior cowok di kampus Even sama kakak gak ada tuh Dia kayak caper gitu loh Yang at least dia tau kan Kalo dia tuh udah tenangan Menurutku kayak gak banget lah Gendet sama cowok gimana maksudnya Jadi gini Tadi aku gak sengaja liat dia dikasih coklat gitu sama cowok Terus dia kayak nerima-nerima aja Gila ya dia kayak gak bersyukur banget punya cowok kakak Mentang-mentang kakak lagi sibuk urus perusahaan Dan jarang komunikasi dia malah kayak gitu Aku itu kasian banget sama kakak Kalo aku jadi dia sih gak bakal mau ya Padahal kan dia udah tenangan Harusnya dia nolak dong Tadi sebenernya mau aku foto kak Tapi karena hatiku lembut Aku gak sampe hati buat sejahat itu sama dia Emang ya cuma aku aja yang bisa ngertiin kakak Oh kirain apaan Yaudah sih kan cuma coklat doang Gak usah diperpanjang Kok dia gak emosi sih Yaudah 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 kalo gitu kakak tenang aja Aku pasti bakal terus awasin dia Biar dia gak macem-macem ya Tapi nanti malam kakak ikut aku yuk Aku pengen main ke teman hiburan Ya please ya Aku pengen naik komedi putar Terus makan gulali sama kakak Kamu ajak temen kamu aja ya Nah gak mau Pokoknya kalo kakak gak mau aku marah ya Aku marah nih Oke oke gue kesana ya Ihh Susah banget sih dipengaruhin Heran gue Kalo lo mau jadi pelakor Ya lo deketin dia pelan-pelan El jangan kayak gitu Gak sabaran banget sih lo Kayaknya lo yang teragresif deh El Nyantai aja Lo pengaruhin dia sedikit demi sedikit Selama ini kan lo selalu kalah dari dia Yaudah Lo manuatin aja Kelaman lo biar bisa dapetin Juna Awas aja Gue bakal bikin lo tergila-gila sama gue Gak usah lari-lari ngapak woy Capek tau Lo ngampuk ya Mending kamu kirim aja fotonya ke temen kamu yang ada di Maldives itu Gantengan juga bapak gue Yakin Ganteng kan Yakin bapak lo bisa lebih ganteng Apaan sih gak jelas banget Kalo lo ngirim foto kayak gitu lagi gue blokir ya Gak jelas gue sampe kejedot tiang Ganteng kan Emang kuliah kedokterannya susah itu ya Sampai gak sempet aktifin HP sama sekali Iya lah Tiap hari mereka cuma mikirin tugas Tiap hari ujian Mereka tuh sibuk Dan yang paling nyebelin kalo mereka gak mau keluar dari asrama Kita juga gak bisa ketemu sama mereka Bisa mereka tuh galaknya minta ampun Cowok-cowok gak boleh main ke asrama cewek Tapi anehnya Cewek-cewek boleh tuh main ke asrama cowok Itu gak adil Ya wajarlah mereka kan cewek Mungkin aja takut kalo terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Cewek kan makhluk lemah Lemah apaan? Lo gak inget udah berapa cowok yang jadi korban jotosan mereka Mereka tuh bukan cewek Tapi predator Kalo mereka gak keluar kan kita juga gak bisa nyamperin mereka Lah mereka nyuruh kita peka Mereka aja gak peka Serba salah emang jadi cowok mah Nomor yang ada 7 Sedang tidak adil Cobalah Kayaknya lo latihan pake manakin dulu deh Kia Gue siap sumpah kalo harus jadi kelinci percobaan lo Maafin gue ya mon Gue mau jadi beban kalian Halah udah lo tenang aja Nanti gue cariin lo tumbal buat praktek Gak usah sedih Nilai hanyalah sebuah angka Nah iya bener tuh Mending kita happy-happy selagi kita masih muda Lo tuh jangan banyak pikiran Kia Ntar lo cepet tua lagi Ah makasih banyak Kia Kayaknya udah semua ngertiin aku Bahu apaan nih? Ini tuh bahu sepatu gue Jadi kemarin itu kan kehujanan Aku gak sempet nyuci Terus langsung gue bawa aja deh Tapi ini mau aku cuci kok Sekalian nyuci baju juga Telah Itu baunya udah meresap ke sepatu lo lah Sampai kamar gue bau banget gara-gara sepatunya dia Emang kebiasaan ya Dasar Cakep-cakep Joroknya kebangetan Kalo kalian mau nyuci mending buruan Gi Soalnya kata pak Buan bisa nyuci rusak Yang bisa dipake cuma satu doang Kalo keduluan sama yang lain nanti kalian gak bisa nyuci loh Oh oh kaya gue kemarin Akhirnya gue laundry aja bajunya Bawain dong Lex Aku gak kuat sama baunya Bisa lah ya kayak gitu Awas ya kalo gue liat lo nyimpen sepatu bangke lagi Gue usir lo dari kamar Yaudah yuk Emang efek ya Udah lo pikirin efek jangka panjangnya Kalo dia malah kenapa-napa gimana Tenang aja dia gak bakal sadar kok Yang gue tau kulitnya dia itu sensitif Ya pasti ngefek lah Gue gak akan biarin mereka ketemuan Selama ada gue disini Gue pastiin mereka bakal berantem terus Aman cepet keluar Ngapain ciwai-ciwai jangka di depan kamarnya kia Udah lo tenang aja Nanti gue bakal nyuruh Kak Juna biar ngajak Kak Arya juga Sambil bawa tas lagi Apa jangan-jangan Ih kecolongan gue Ayo lah cepetan jangan sampe mereka dulu Ini peska bukan sebarang peska Ini peska orang dewasa Selamat datang tamu spesial Anggulnya setengah kembun Jangan jajah di saman brembu And saman brembu Ih, terbaik sih Bau banget si Pak Ih Yato, yato Ini matanya bodi ngga Kok ada tulisan gede Sama gajah ada karena kita Malu lo yang lalu kata TK Nacaran deudel lo Iiii Iiii Cici kali loh Kok lo cium sih sepatunya Iiii Allah, lo sengaja kan lo tutup pintunya Biar gue sama Ibel jatuh Terlaluan lo ya Lo jatuh sendiri ya Gek Sampailah fitnah gue Gue santet lo ya Tolong gunakan otak lo yang ngga seberapa itu Buat mikir ya Jenglot Pink Jangan asal untuk orang Aduh, maaf Aku tuh ngga bermaksud kayak gitu Maafin aku ya bos Jenglot Kalau mulutku ini sangat ramah Sebenernya aku ini ngga jahat kok Aku tuh cuma Cuma usil aja Iiii Ih, ini sepatu apaan sih Gau banget Sampak kena baju gua Lo ngga usah ngehina ya Kak Impel Ini adalah sepatu kematian Sepatu keramat dari gua hantu Iiii Harum baunya Kayak kaki bebek Iiii Lihat Warnanya aja Sudah seperti tai bukan Jadi jangan lo salahin sepatunya Karena dia ngga salah apa-apa Hargai dong Lo juga harus punya rasa berperik sepatuan Lagian Siapa suruh lo nyium sepatunya Udah tau bau kok dicium AHAHAHAHAHA Ih, emang sinting ya nih anak Pergi aja yuk Udah aja yang ngeleping Nanti main lagi ya Iiii Sampai jumpa Mungkin Kau iya iya Kau engga Engga Cuma wanita-wanita hebat Yang bisa jadi dokter Karena biasanya wanita Nggak cocok dengan profesi ini Dan menurut saya Kau enggak cocok jadi dokter Kenapa saya bilang begitu Kau pegang suntik aja gak bisa Yang basic aja kamu gak bisa Ya Hari ini gua udah mulai ngampus lagi Gua juga bakal masuk asrama Bareng cowok-cowok Jadi kita bakal sering ketemu lagi Kayak dulu Iya Gua tau lo sekarang lagi suntuk Lo punya sendiri dulu kok Tapi jangan lama-lama ya Lo kangen banget soalnya Tau lo minta tidur Belum Aku gak bisa tidur Aku kangen banget sama suara kamu Gimana kalau besok kita jalan Besok aku tunggu di gerbang Jangan 4 sore ya Tapi jangan bilang sama temen-temen kamu Biar mereka tuh gak ganggu Untung dia gak kebang Mending sekarang besok lingkaran dulu kali ya Biar besok gua ternyata cante Apa yang dan diitu Gimana dengan dokanya Siapa yang dihaku Gimana dengan kata Gimana dengan kata Gimana dengan kata Saari orang yang gak nyawang sempak kue. Lihat aja. Wih, rombongan mau kemana nih? Pasti kalian mau kabur dari asrama kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!